Ya baik terima kasih Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ya atas kehadirannya di ujian komprehensif Program Pakat Serjana Terima kasih Baik ya Jadi saya menguji untuk poin Standar komprehensif yang pertama Dengan kedua Ya pertama dengan yang ketiga Saya mulai Dengan yang pertama yaitu Memahami dasar-dasar ilmu keislaman Ya mulai dari indikaran Yang pertama adalah menulis Membaca hafal surat-surat Juz Amma Sudah hafal surat Juz Amma Alhamdulillah Yang paling disuka surat apa nih Ini Surat Abasa Abasa ya Oke boleh silahkan dibaca surat Abasa ya Ya terus pelan-pelan aja Terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati Al-Quran dan juga hadis terkait dengan pendidikan agama Islam silakan ada ayat Al-Quran ini yang pernah dengar pernah hafal kalau untuk yang terkaitan dengan pendidikan Islam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 ya silakan dibaca Al-Quran 5 baru terjemahkan Bismillahirrahmanirrahim Iqra' bismi Rabbika alladhi khalaq khalaq al-insana min alaq Iqra' wa'abukal akram alladhi allama bilqalam allama al-insana ma'lam ya'lam dan untuk hadisnya yang berkaitan dengan wajiban menuntut ilmu yaitu man salakat warikon yaltamisu fihi ilman fihi ilman sahalallahu lahubihi warikon ilal jannah ruahul muslim barang yang menuntut ilmu barang siapa yang kemudian barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga hadis di ruwayat muslim oke baik ya berikutnya coba jelaskan ayat dan hadis terkait dengan rukun islam silahkan rukun islam tentang rukun islam tentang dakat tentang puasa tentang haji ya ayatnya coba silahkan ayatnya ada di surah al-baqoroh ayat untuk puasanya di surah al-baqoroh ayat 183 untuk zakat dan zakat sholat dan zakat di surah al-baqoroh ayat semuanya untuk zakat dan kuasa di ayat 43 boleh dibaca ayat ayat 183 Auzubillahirrahmanirrahim Ya ayyuhaladzina amanu kutiba alaikum mustiamu kamaku tiba Nah terus dan hablu minan Nas di albaqoro ayat 83 Artinya yang artinya dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua Kedua orang tua kerabat anak-anak yatim dan orang-orang miskin Dan bertutup bertutur kata-kata yang baik kepada manusia laksanakan sholat dan tunaikan azakat Tetapi kemudian kamu berpanding dari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang Oke baik terus kenal gak sama tokoh pendidikan Islam yang pada masa lalu dengan masa sekarang Coba sebutkan pemikirannya sama aliran pemikirannya silahkan Untuk tokoh masa lalu yang aliran aliran ReligiosƏsrat konser tierra tetap tukok utamanya alaga Thali terus aliran Neverland� тогда jius rasional tokoh tokohnya ikhwan Asyafa bah rasa gimana tuh pemikirannya pemikirannya tokoh syafa itu pemikiran suatu aliran filsafat yang sudut pandang yang menggabungkan sudut pandang keagamaan dengan sudut pandang filsafat dalam 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 apa nih dalam menjabarkan tentang dalam menjabarkan tentang pendidikan oke baik doa nining obakar kegiatannya apa nih mengajar dimana mengajar di apa MTS oke di MTS yang ajar mata pelajaran apa bahasa Arab weh Masya Allah ya nah di MTS itu apa namanya untuk pendidikan agama Islam itu ada berapa mata pelajaran yang dari kemenak yang dari kemenak ada Al-Quran Hadis Akhidah Ahlak SKI Fikih sama bahasa Arab itu lima oke ya berarti coba jelaskan satu-satu penjelasan dari masing-masingnya dalam dua menit silahkan jadi Akhidah Ahlak belajar tentang apa Quran Hadis belajar tentang apa gitu silahkan untuk Al-Quran Hadis belajar tentang pemahaman Al-Quran hukum-hukum Al-Quran dan hadis-hadis untuk Akhidah Ahlak belajar tentang keimanan oke terus terus untuk SKI belajar tentang sejarah dan atau peristiwa-peristiwa sejarah Islam terus dari hukum-hukum bagaimana cara berbudu tata cara berbudu tata cara sholat tata cara mandi jenazah tata cara sholat jenazah lagi oke terus bahasa Arab tangkohidah bahasa Arab keedah-keedah bahasa Arab ya baik kemudian terakhir nih kira-kira usulan terhadap usulan ide gagasan dan juga kritik terhadap pendidikan agama Islam di MTS dan alias seperti apa silahkan dalam 2 menit mungkin untuk serana-prasarananya lebih ditingkatkan lagi untuk pengadaan buku-bukunya diperbanyak lagi soalnya kalau untuk mengajar paling susah kalau tidak ada bukunya untuk buku ajarnya gitu ya terus kalau usulannya kayak gimana kira-kira untuk kedepannya nih agar pendidikan agama Islam itu lebih insentif intensif di sekolahan silahkan insentif ya silahkan biasanya untuk pelajaran agama kan dalam pembagian waktu dalam satu minggu hanya dua jam satu kali pertemuan dokter mungkin lebih berbanyak lagi lebih berbanyak kayak jamnya itu dari sisi waktunya selain itu dari sisi kontennya dari sisi isinya atau metode pembelajarannya apa nih yang perlu ditingkatkan mungkin bisa untuk pembelajarannya mungkin bisa ditingkatkan lagi seperti untuk teknologinya mungkin bisa pakai bahan pengajaran yang pakai infokus mungkin media ya berarti ada media yang digunakan kalau dari sisi materinya materinya kalau dari sisi materinya ada ditingkatkan enggak perlu apa dari sisi apa ya kira-kira dari sisi siapanya kalau materinya perlu ditingkatkan bahasanya mungkin apa nih perlu apanya lagi nih satu lagi ayo apa yang perlu ditingkatkan penjelasan materinya mungkin Pak Doktor penjelasan materinya ya ya baik oke terima kasih Bu Neneng Ibu Bakar ya sudah ini kita lanjutkan yang berikutnya jadi kita tutup Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin terima kasih nanti langsung ke linknya Pak ini ya Pak Dato Zainal ya